Hei Pogopong, balik lagi di Bogo Noni Pong Spesial 100.000 Subscriber! Yeay! Bangsoy! 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 Ishani? Bangsoy! Bangsoy! Yeay! Seneng banget! Gimana Caco? Kamu seneng gak? Seneng! Gak bisa percaya! Gak percaya gitu ya, kok kita bisa sampai di 100.000 Subscriber? Yang pastinya ya karena dukungan temen-temen kita ini, Bokupong-Bokupong ini Thank you banget yang udah subscribe dan selalu nonton video kita Yang selalu menarik, informatif dan selalu bisa menghibur Yeay! Oke, buat vlog khusus 100.000 Subscriber ini Kita punya satu topik yang paling sering ditanyain sama Bokupong-Bokupong Yaitu tentang Kok bisa sih Siaco lancar Bahasa Indonesia? Dan spesial 100.000 Subscriber ini Bakalan dijawab sama Siaco Oke, biar gak lama-lama Langsung kita masuk di Tanya-tanya orang Jepang! Siaco, kok kamu bisa pintar banget Bahasa Indonesia? Ini suaranya Aku cinta Indonesia Cinta Indonesia Ya, pertama Aku pergi ke Indonesia Saat itu Aku gak bisa Bahasa Indonesia Sama sekali Kamu pernah ke Indonesia? Pernah ke Indonesia Oh, pernah ke Indonesia? Iya Ya, saat itu aku gak bisa Gak bisa Bahasa Indonesia ya? Dan Bahasa Inggris juga kacau Iya Wah gitu Ya, tapi Ya, walaupun aku gak bisa Bahasa apa-apa Ya, mereka Bener-bener friendly banget Ramah banget Ya, aku mau ngomong apa Ya, mereka sebelum itu udah Dapat ide aku, pikiran aku gitu Oh, bisa membaca pikiran orang Orang Indonesia luar biasa Bisa membaca pikiran orang Ya, ya, ya Wow Mereka Perhatiannya bagus banget Oh Dan, apa ya Friendly Dan gampang dekat Gampang dekat? Jadi, yang mau bicara banyak Jadi, aku Apa ya Lebih banyak Kata-kata Hingga cepat gitu Aku gak Belajar Bahasa Indonesia Saat itu Jadi Ya, aku mau bicara Apa Aku tanya dulu Tanya sama siapa? Hmm Misalnya Apa-nya apa Bahasa Indonesia gitu Oh Ya, jadi Satu demi satu Mereka ajarin aku Tapi Saat itu Aku pergi ke Indonesia Cuman Apa ya Dua minggu Atau tiga minggu Oh, itu pertama kali kamu ke Indonesia Menginjakkan kaki ke Indonesia gitu Cuman Kayak jalan-jalan aja ya Karena Aku Mau dekatin orang Indonesia Aku Aku Cowo 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 Ya Jadi Cepat ingat Kata-kata gitu Oh Namanya The power of love Hmm Dang Oh beneran? Engga Ya Sebenernya Aku lebih mau Bicara sama Bukan kamu Keluarga kamu Tapi waktu itu Udah tau keluarga aku Belum tau Belum tau Belum tau Kita aja belum jadinya Kita aja belum tau Si itu siapa Kenal-kenal Siapa ya Siapa ya Kenal-kenal keluarga aku Tau dari mana Ya Gacau-ngacau deh Bentar Keluarga siapa Keluarga Keluarga kamu Ketemu aja belum pernah coba Ya Ya kayak gini Oh gitu Ya mungkin aku Menerawang gitu ya Ngacau nih orang deh Hmm Ya Sama cowok yang lain kali ya Ketahuan kamu nih Ketahuan Karena bikin vlog ini nih Ketahuan kamu nih Oh Ya Terus dari situ kok bisa Maksudnya kan Tetap aja masih kurang kan Hmm Dari satu kata per kata itu Ya bisa hafal gitu ya Sedikit demi sedikit gitu Itu Kira-kira berapa tahun yang lalu tuh Berapa tahun lalu ya Dua tahun, tiga tahun Bukan, bukan Lebih-lebih Lebih, berarti 17 tahun 17 Bukan Tujuh tahun ya Tujuh tahun Sekarang 22 21 kan Ya Sebelum itu aku pengen tanya Kamu tahu gak Indonesia itu Dimana waktu itu Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu negara Indonesia Nggak tahu sama sekali Negara Indonesia nggak tahu Aku pikir India Tapi Kita tahu Tentang Bali Dan Timur 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 Bali Bali itu berarti Bukan Indonesia beda gitu ya Negara gitu ya Pulau Bali Dan Indonesia nggak tahu ada di mana gitu ya Nggak tahu Dan Kita nggak tahu Muslim gitu Oh nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Muslim sih Tapi Bukan hubungi sama Indonesia 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 nya paling besar kan Iya benar 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 Kayak Tolor Tolor Bukan Tolor ya Tolor Tolor Wartal Dan Semangat Cie Cie juga Kamu tahu Cie Iya Cie juga Waktu itu tahu Cie Iya Cie dan Selamat 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 pagi Selamat siang Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Nah ini kan udah 7 tahunnya Nenek Terus Kok kamu bisa sampai selancar ini Habis itu kamu ngapain Kuliah Bahasa Indonesia Bukan Oh nggak Kamu kuliahnya Aku nggak pernah belajar Bahasa Indonesia Nggak apa-apa ya Oh Aku nggak pernah belajar Bahasa Indonesia Di sekolah Terus belajarnya di mana? Di rumah? Di internet Oh di internet Ya Di internet dulu ya Nah Yang gimana ya Internet itu dipakai buat sesuatu yang positif Kayak Syacone Buat belajar Bahasa Indonesia Bukan belajar sih Tapi Saat itu aku cuma Apa ya Itu apa ya A A B gitu A B itu Artinya apa ya Air B Yang kayak gitu Bahasa gaung Bahasa burung Cuma itu aja Kamu tau B A B nggak B A B? B A B iya Apa itu? Terus selain belajar dari internet Kamu belajar dari mana lagi? Dari buku Buku apa? Buku yang kayak gini Ya di Jepang juga Ada Buat Bahasa Indonesia Oh ini apa? Kosa kata ya? Vokabulari? Bukan Bukan Ini kalimat Langsung belajarnya pakai kalimat Ini Vokabulari Oh jadi macam-macam ini Ini sentence Aku nggak tahu kenapa Bahasa Indonesia lebih cepat masuk ke otak aku Dibandingkan? Dibandingkan Inggris Tuh Guys Buku poh Bahasa Indonesia harus menjadi salah satu bahasa yang bisa dipakai di internasional Karena gampang diingat gitu Kenapa ya? Mungkin adanya lucu ya? Nodanya lucu Ramputan gitu Yang bukan Laba-laba Kunang-kunang Apa ya? Yang gitu Lucu buat Buat orang Indonesia Yang kayak diulang-ulang gitu ya? Laba-laba Laba-laba Gitu ya? Tahu bala-laba? Nggak tahu Kupu-kupu juga ya? Kupu-kupu Yang kamu tahu Kapan kamu bisa ngomong bahasa Indonesia gitu? Di kuliah ya? Oh di kuliah Ngobrol sama teman orang Indonesia Orang Indonesia yang kuliah di Jepang gitu Hmm Ada-ada Terus mulai dari sekarang Pengen belajar bahasa Indonesia Terus nggak? Enggak ya Enggak belajar ya Sekarang Enggak belajar? Sombong nih anak nih Udah bisa bahasa Indonesia jadi Enggak mau belajar? Enggak Dari dulu Aku enggak belajar Itu cuma Hobi aja Cuma hobi Kalau belajar kayak gitu kan Enggak berat gitu Jadi enggak ada pressure ya? Enggak ada pressure Enggak ada tekanan Oh harus sampai bisa begini Harus bisa kayak gitu Hmm Jadi kamu natural aja Bisa ngomong bahasa Indonesia? Enggak Jadi pikir-pikir dulu kan? Oh pikir-pikir dulu Iya Kenapa mungkin dari Aku translasi dari Bahasa Jepang Jadi lebih susah ya? Hmm Pasti di awal-awal kamu banyak salahnya nggak? Sekarang juga kan? Iya Jadi kamu cuma belajarnya dari sini Dari situ Ini juga Dari orangnya lebih Ini juga Dari aku dong Enggak dia nggak pakai bahasa Indonesia sekali di Jepang Pertama kali itu kita pakai bahasa Bahasa planet Dia juga bahasa Inggrisnya kacau Dia juga bahasa Inggrisnya kacau Aku juga kacau Jadi komunikasinya Kacau juga Kacau Kacau Dengar Iya Bener-bener bisa ngerti Ngerti? Ngerti Tapi cuma yang ngomong Susah Kayak gitu Oh berantakan gitu? Iya berantakan gitu Aku lebih suka negara yang lain Negara yang lain? Bukan Aku lebih suka Indonesia Ya Daripada negara lain Haa Shaco suka Indonesia Gimana ya? Apa ya? Suasana Suasana juga Apa Spirit orang Indonesia juga Spirit Spirit itu maksudnya semangat Ya semangat gitu Semangat orang Indonesia itu Tantang menyerah Punya mimpi yang besar gitu Ah ya gitu Ada motivasi Motivasi emang bener Dan ambisius gitu Ya Karena orang Indonesia udah diet Yang seperti negara Maju Hmm Yang Jepang Amerika Selikat Ya jadi Ya Kita juga mau kayak gitu kan Ada mimpi Bener-bener Ya pasti bisa gitu Bener Ya jadi mereka lebih semangat gitu Bukupang sering bicara Tentang Mau pergi ke Jepang Dan dapat cewek Jepang Cewek Jepang Itu juga mimpi kan Bener-bener mimpi itu Ya Sekarang kehidupan kita Kacau Tapi Future Ya kita pasti Pergi ke Jepang Dan dapat cewek Jepang Bener-bener Ya Bukupang Itu dia Alasan-alasan Kenapa Syacho Bisa suka Indonesia Bisa punya motivasi Untuk belajar Bahasa Indonesia Dan gimana Cara pandangnya Sebelum ke Indonesia Dan sesudah Ke Indonesia Pertama Bagaimana dia memandang Jepang gitu Awalnya kan dia merasa Nyaman aja gitu Sama kayak orang Jepang Pada umumnya Tapi ketika dia udah ke Indonesia Dia lihat Anak-anak Indonesia itu Matanya itu ya Pika-pika gitu Ya punya Punya cita-cita gitu Punya impian Akhirnya Syacho juga punya impian Salah satunya Bisa lancar bahasa Indonesia Hmm Oke Bukupang Semoga video kali ini Vlog kali ini Bisa berguna Terutama buat anak-anak muda Untuk Selalu mengembangkan Negara Indonesia Jangan mau kalah sama Jepang Kalau kita udah siap Mari kita ke Jepang Kita Kalahkan Cowok-cowok Jepang Oke Thanks for watching Always be smart Seratus ribu subscriber Arigato ne Bye-bye Ngomong-ngomong Kenapa kamu bisa bahasa Jepang? Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong :「 Auuv Motor Came Emang Saw 만든 Uma Te JR